Intro Baik sobat, otomotif Motor Matic adalah sepeda motor otomatis yang tidak menggunakan operan gigi manual Dan hanya cukup dengan satu akselerasi Banyak orang memilih motor Matic karena mudah dipakai sehari-hari Selain itu desainnya sporty dan irit dan bakar Motor ini juga cocok buat semua kalangan Banyak sekali motor entry-level yang diproduksi oleh para perusahaan Contohnya Honda Beat Honda Beat bisa dibilang Matic sejuta umat Sejak pertama muncul motor ini langsung booming dan penjualan meningkat Di tahun 2020, motor ini mengalami pembaruan yang sangat besar Misalnya menggunakan rangka esat terbaru Pada waktu lalu pabrikan jama juga meluncurkan skutrik entry-level Yaitu Yamagir 125 Desainnya juga tidak kalah dari Honda Beat Kedua motor ini dijual dengan harga yang sama Yakni 16-17 jutaan Lantas bagaimana perbandingan antara keduanya? Berikut saya rampung Perbandingan antara Honda Beat 2020 vs Yamagir 2020 Tapi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video seputar otomotif selanjutnya Dari segi desain Keduanya merupakan jenis Matic entry-level Sama-sama dijual dan harga terjangkau Soal desainnya yang eksporti dan dibakali beberapa fitur yang cukup Honda Beat menggunakan rangka esap terbaru Dan Yamagir menggunakan rangka jenis underpond Honda Beat memiliki berat 89 kg dan 90 kg untuk baran tertinggi Lalu ke Yamagir Yamagir memiliki berat 95 kg dan 96 kg untuk baran tertinggi Dari data tersebut Honda Beat memiliki berat lebih ringan dari Yamagir Karena Honda Beat dibakali rangka jenis esap Keduanya juga memiliki desain headlamp yang sangat unik Letak posisinya sama-sama diletakkan di bagian bawah Bukan setang Bentuk headlamp Honda Beat berbentuk seperti huruf U Lampu utama di bawah dan lampu sen di atasnya Kembali ke Yamagir Bentuk headlamp Yamagir berbentuk seperti huruf Y Letak lampu utama di tengah lalu di atasnya lampu senja Dan lampu sen diletakkan di bagian bawah menyamping Persis seperti keluarga Maxi Yamaha Untuk lampu pencahayaan Semuanya sudah menggunakan jenis LED Yang memat daya, terang, dan awet Namun Yamagir telah dibakali lampu hazard Untuk memberi tanda dalam situasi darurat Sedangkan Honda Beat belum dibakali lampu hazard Yamagir juga ditambah beberapa aksesoris tambahan Seperti pijakan kaki di bagian depan Memberikan kenyamanan saat membawa barang pada dek kaki Pijakan kaki di bagian belakang juga dibuat ke atas Yang fungsinya untuk pijakan kaki anak-anak Sehingga kaki anak-anak tidak menggantung Keduanya juga dibakali gantungan barang di bagian depan Namun Yamagir dibakali dua Dan Honda Beat hanya satu Dari segi fitur Untuk masalah fitur Keduanya juga dibakali fitur yang lengkap Seperti lampu utama sudah LED Di bagian spedometer keduanya juga lengkap Honda Beat dibakali kombinasi antara analog dan digital Sedangkan Yamagir dibakali spedometer analog Keduanya juga dibakali evo indikator untuk kemudian bergendara Lalu ke bagian keamanan Keduanya juga masih dibakali kunci mekanis Belum smart kiles Honda Beat menggunakan kunci mekanis dilengkapi tombol sheet untuk membuka jok Sehingga semakin praktis Ditambah lagi penutup lubang kunci dan mengunci setang Lalu Yamagir juga sama-sama kunci mekanis lengkap Seperti pemuka jok Menutup lubang kunci Dan mengunci setang Namun Yamagir ditambah fitur lagi yaitu Asperback system Untuk membantu mencari lokasi motor saat di parkiran Tekan satu kali pada remot motor akan berbunyi dalam musim berkedip Fitur lainnya yaitu CPS atau Combi Brake system Standar samping otomatis Parking brake look atau tuas pengunci rem sebagai rem parkir Fitur lain yang ini SS pada Honda dan SSS pada Yamaha Fitur itu adalah fitur canggih dengan sistem otomatis yang membuat mesin stop atau mati ketika berhenti Di bagian rak depan keduanya juga dipakali rak-rak mini yang dapat menyimpan barang bawaan Di dalamnya terdapat colokan USB charger yang dapat mengisi baterai ponsel Semakin praktis dan tidak ribet Pada bagian mesin dan performa Di bagian mesin keduanya dipakali mesin yang cukup berbeda Honda Fit berkapasitas 110 cc SOHC Berteknologi ESP dan sistem suplai injeksi Atau disebut PGM-FI Tenaganya yaitu 6,6 kW Di 7500 rpm Dan torsi 9,3 nm Di 5500 rpm Sedangkan Yamagir 125 sesuai namanya Berkapasitas 125 cc SOHC full injeksi Berteknologi mesin blue coat ditambah SMG Sehingga suara mesin lebih halus Lebih rite Bertenaga dan handal Tenaganya yaitu 7 kW Di 7000 rpm Dan torsi 9,5 nm Di 5500 rpm Kemudian untuk kapasitas bensin Honda Fit yaitu 4,2 liter Dan Yamagir sama-sama 4,2 liter Pada bagian kaki-kaki velak dan ban Di bagian suspensi keduanya juga sama Yaitu depan teleskopik dan belakang tunggal atau unit sphink Di bagian pengharaman keduanya juga sama Rem depan cakram dan belakang masih rem teromol Namun perbedaannya letak cakram nabi di sebelah kiri Dan Yamagir di sebelah kanan Lalu ke bagian velak Honda Fit dibakali velak sporty modern terbaru seperti huruf Y Untuk ukuran ban-nya yaitu depan 80x90 Dan belakang 90x90 ring 14 Lalu Yamagir menggunakan velak palang 5 ciri tasmetik Yamaha Untuk ukuran ban depan yaitu 80x80 Dan belakang 100x70 ring 14 Dari hal tersebut, Yamagir memakai ban lebar namun ceper Sehingga nyaman bergendara ketika bermanover Terima kasih telah menonton!